Intro Halo, perkenalkan nama saya Safri Saya adalah manajer operasional dari Kedai Kiori Jadi Kedai Kiori ini adalah sebuah usaha yang menggabungkan konsep antara warmindo dengan masakan rumahan Jepang Jadi inspirasi dari konsep Kedai Kiori sendiri itu sebenarnya datang dari beberapa serial Salah satunya yaitu Tokyo Midnight Dinner dan ada anime juga Itu anime masak-masak judulnya Soku Gigi no Soma Nah jadi dengan terinspirasi dari dua serial tadi itu kita mencoba kira-kira bisa nggak ya diwujudkan dalam bentuk sebuah usaha kuliner yang belum ada gitu Dan ternyata memang itu konsep yang pertama kali baru ada di kota Sulu ini Nah jadi kita mencoba membawa konsep itu dan akhirnya jadilah Kedai Kiori ini Nah kalau untuk Kedai Kiori sendiri sudah berdiri sejak Februari tahun 2023 Dan sebentar lagi kita baru akan berulang tahun yang pertama Kemudian untuk Kiori sendiri pun kita lokasinya terletak di Mojo Songo Lebih tempatnya di daerah Tegal Harjo Itu 200 meter dari Universitas Setiapudi dan Politekes Kemenkes Nah jadi memang dari segi penempatan kita untuk target pasarnya Itu kita pertama mengincar di kalangan mahasiswa Karena kita tahu War Mindo sendiri itu pun adalah tempat makan yang akan sering dituju oleh kelas mahasiswa Kemudian karena kita tidak ingin membuat War Mindo yang bisa-bisa saja Maka kita tambahkanlah tadi konsep masakan Jepang rumahan Dengan harga yang masih terjangkau Jadi dari Kiori sendiri karena kita mengincar kelas mahasiswa Kita mulai range harga itu dari 5.000 rupiah Sampai kita paling mahal itu ada di 20.000 Jadi sebenarnya kalau di sini itu makan 20.000 itu sudah bisa dapat makan dan minum Jadi itu sangat bisa terjangkau lah untuk pasar mahasiswa Nah selain mahasiswa kita juga mengincar pasar keluarga Karena kita membuat tempat yang untuk family friendly Jadi ketika mereka mau buat acara keluarga ataupun ulang tahun itu kita juga menyediakan tempat lesehan Atau mereka ingin makan yang semi formal pun kita juga ada meja dan kursi yang cukup mumpuni untuk mengadakan hal tersebut Untuk menu di sini kita yang utama itu kita mempunyai olahan Dan beberapa olahan ramen dengan basic mie nya itu dari mie instan Jadi mereka tetap bisa makan ramen tapi dengan harga yang terjangkau Kemudian kita juga punya beberapa menu andalan seperti varian katsu Kita punya katsu kari, katsu mata, ada juga kita punya katsu don Nah itu salah satu menu best seller dari kami Dan untuk minumannya pun kami juga menyediakan minuman yang berkonsep ke Jepangan Seperti kita menyediakan teh hijau atau biasanya kita kalau sering menemui itu namanya oca ya Kemudian dengan nama-nama menu lain pun kita usahakan ada unsur Jepangnya gitu Jadi contohnya seperti kita punya sebuah milkshake pisang Itu signatur dari sini kita namain namanya itu Tokyo Banana Dan itu memang kalau dari Jepang sendiri pun milkshake pisang atau susu pisang itu adalah salah satu minuman dingin favorit di sana juga Karena kita juga sebelumnya sudah reset menu dari Jepang sendiri dari Jepang langsung gitu Kemudian selain itu kita juga ada yang lain ada varian teh, ada varian kopi maupun ada beberapa minuman seperti minuman bersoda juga ada Kenapa kita memilih konsep yang agak beda ini ya Konsep warmindo digabung dengan konsep masakan Jepang Nah sebenarnya itu berangkat dari kami para foundernya Kebetulan founder dari tempat ini ada 4 orang Dan itu kami pertama punya hobi yang sama yaitu kami penggemar hobi di Jepangan Jadi disitu kami brainstorming dan kami juga pengen apa ya Ya punya cita-cita tadi seperti yang di serial yang sudah kita tonton tadi itu bisa nggak ya kita bikin tempat usaha yang seperti di anime tadi ya Dan akhirnya kita trial error kemudian jadilah konsep kiori Dan ini menjadi salah satu konsep yang beda sih yang baru mungkin pertama kali ya di kota Solo gitu Warmi Indo tapi di Jepangan gitu Mungkin kalau dari segi range harga ya dari range harga menu itu kami karena pertama mengincar pasar mahasiswa Jadi ya saya pun sendiri sebagai dulu pernah mengalami jadi mahasiswa ya Saya tahu pengeluaran mahasiswa untuk sekali makan itu mungkin berapa gitu ya Jadi memang kami pengen membuat tempat makanan itu yang terjangkau sih terutama buat keluarga kan Jadi mungkin kita juga sama-sama tahu karena kita mungkin bukanya istilahnya di tengah kampung juga Jadi ya kita tetap harus punya menu dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat sekitar Maka dari itu tadi dengan menggabungkan konsep tadi itu kenapa kita bikin ramennya itu kita reset dari mie instan Karena kita tahu mie instan lebih jauh lebih terjangkau juga Kemudian kita juga punya beberapa menu andalan pun kita tetap konsep di Jepangan dengan harga yang apa ya masih terjangkau lah Dan itu pun sesuai dengan kantong-kantong masyarakat sekitar dan juga ini menurut kita salah satu mungkin nilai plus ya Nilai plus di Geori itu kami bisa makan makanan Jepang dengan harga yang murah Karena kalau mungkin kita tahu notabene makanan Jepang yang ada sekarang itu kan pasti orang udah mikir wah makanan Jepang pasti mahal Kayak sushi 40 ribu segala macam kan kita selalu mikir makanan Jepang itu mahal Nah disini kita pengen memberikan orang-orang itu insight bahwa makan-makanan Jepang itu masakan Jepang itu gak perlu mahal loh Sebenernya kalau yang paling best seller yang terkenal dari Kiori sendiri itu adalah odengnya ya Jadi kami punya menu snack namanya odeng dan itu salah satu menu yang paling best seller dan yang selalu orang cari ketika mereka datang ke Kiori Jadi ketika mereka tahu Oh Kiori Mas aku suka odengnya Kiori gitu Karena mungkin dari yang paling kas itu dari cita rasa kuahnya sih dari odeng itu sendiri Dan untuk makanan beratnya yang paling best seller untuk saat ini tuh ada di katsu matah Jadi katsu sambal matah itu mungkin karena cocok juga untuk lidah-lidah orang Indonesia ya kita menggabungkan konsep makanan Jepang katsu dengan sambal asli Indonesia sambal matah Dan itu lebih digemari sih untuk sekarang Untuk Kiori sendiri Sekarang kita kita sudah punya Instagram Jadi kita punya Instagram itu akunnya Kita punya at kedai.kiori Kemudian kita juga punya tiktok Namanya juga sama kedai.kiori Terus kita juga sudah tersedia di GoFood dan Grapefood Bisa dipesan secara online juga Kemudian kita juga menerima reservasi Itu biasanya kita via WhatsApp atau via DM Instagram Jadi untuk reservasi tempat misalkan mau mengadakan event itu Itu kita juga kita juga menerima ajakan kolaborasi event Jadi di biasanya kita setiap sebulan sekali itu kita ada event juga seperti ada event di Jepangan Ada event untuk Nobel Bahkan kita juga beberapa kali kita mengadakan turnamen game Nah itu kita juga terbuka untuk kolaborasi seperti tadi Kita juga menerima masukan dan kritik dan saran Itu biasanya kita menerima via DM Instagram Atau via email di kedai.kiori.com Jadi buat kalian yang penasaran dan pengen tahu Gimana sih rasanya makan masakan warmindo Tapi ada masakan Jepangnya juga Nah kalau kalian penasaran Kalian harus coba ke kedai.kiori Di Mojo Songo Kalian bisa cek di Google Maps kita ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati